Intro Hari ini kita akan kuliah Mata kuliah Estimasi Biaya Pertemuan pertama ya semester ini Kalau tidak salah Jadi hari ini Penyampaian Akan dilakukan oleh Pak Rony Untuk hari ini Akan membahas masalah Analisa harga satuan Mungkin sedikit saya jelasin untuk yang Estimasi biaya Semester ini kita nanti Bakal ada tugas besar Nah tugas besar itu akan dijelaskan Setelah Sesi pertama Sesi pertama sekitar 60 menit Kemudian nanti kita Lanjutkan untuk penjelasan Tugas besarnya Tugas besar yang dikerjakan juga berkaitan Dengan yang akan dijelaskan oleh Pak Rony Nanti Oke untuk tidak memperpanjang waktu Saya persilakan untuk Pak Rony Untuk menyampaikan materi kuliahnya Ya Bu Yuli Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Tadi Bu Yuli sudah Menyampaikan Jadi yang sesen pertama Saya akan mengandalkan Semacam persentase Untuk Dengan judul Analisa harga satuan Bangunan Dalam menghitung RAB Ya saya ulang lagi Menghitung RAB itu Salah satu komponen Yang tidak boleh ditinggalkan Adalah Analisa Harga Satuan bangunan Jadi kita mulai dari Menghitung analisa Kemudian menghitung Untuk mendapatkan harga Satuan Kemudian harga satuan Dikalikan dengan volume Itulah jumlah harga Jumlah harga Kemudian di total Itu total harga Kemudian Itu yang dikatakan RAB Dan dilengkapi dengan Rekapitulasi Daripada masing-masing Item-item Pekerjaan yang ada Jadi Sekarang kita mulai Ya dengan Saya perbesar dulu Ya slide ini Analisa harga satuan Bangunan Timpul pertanyaan Bagaimana caranya Menghitung analisa Harga satuan Bangunan Sebenarnya kita sudah Punya Pedoman Ya Pedoman yang kita kenal Kalau saya kelompokkan Secara garis besar Ada dua Ya Analisa BOW Pada masa lampau Pada masa sekarang Analisa SNI Apa bedanya Analisa BOW Dengan Analisa SNI Jadi Analisa BOW Secara garis besar Saya bisa mengatakan Bahwa BOW itu Peninggalan zaman Belanda Dimana Pekerjaan-pekerjaan Yang dilakukan itu Masih serba Konvensional Kemudian Diperbaiki Oleh SNI SNI Mulai tahun 2000 Yang bisa dicari Di apa ya Di Google 2008 Sampai yang terakhir Nanti saya akan Tampilkan yang 2016 Ada apa Di dalam Analisa itu Jadi Kita mulai Kita lihat dulu Apa itu Analisa dulu Jadi Analisa SNI Maupun BOW Itu merupakan Suatu sistem Coefficient Jadi Di sana Ada Coefficient Nanti ada 0,75 0,5 Atau Dengan kata lain Coefficient Itu disebut Index Index Analisa Harga Satuan Bangunan Yang dikeluarkan Oleh pusat Pengembangan Pemukiman Itu yang SNI Nanti kita akan Cerita Apa itu Coefficient Coefficient Itu Angka-angka Itu angka Apa 0,75 0,5 0,25 0,025 Macam-macam Angkanya Bedanya Di Apa BOW BOW itu Merupakan Sistem Coefficient Analisa Harga Satuan Bangunan Produk Zaman Hindia Belanda Itu pada Tahun 1921 Sekarang Mungkin Para mahasiswa Sudah sulit Mencari Buku BOW Saya sudah Share di Internet Itu juga Sulit Tetapi Kita bisa Mendapatkan Di Buku Yang ditulis Oleh Insinyur JA Muko-muko Ini bukunya Di dalam Sini Dia Menyajikan Analisa Analisa BOW Jadi Nampak Di sini BOW Itu Untuk Bangunan-bangunan Konvensional Bangunan lama Yang temboknya Tebal-tebal Dan lain-lainnya Mungkin Ini Nampak Di slide Salah satu Bangunan Zaman Belanda Jadi Kalau Singkatan Dari BOW Dari Bahasa Belanda Ini Membacanya Pun sulit Tinggal Baca Di sini Dia Merupakan Sistem Analisa Harga Satuan Bangunan Produk India Belanda Ini Banyak Digunakan Pada Jaman Jaman Yang Lampau Sampai Saya Masih Kuliah Itu Masih BOW Belum Ada SDI Tahun 1984 1984 Sampai 1990 Itu Masih BOW Setelah 1990 Itu Masih BOW Kemudian Kenapa BOW Ini Kita Mulai Tinggalin Di dalam Buku Insinyur Muko Muko Sendiri Mengatakan Saya Ambil Ada Dari Kata Pengantarnya Ada Tiga Item Di Sini Saya Ambil Tiga Butir 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 Pertama Dia Mengatakan Disini Di Indonesia Hingga Kini Dalam Menentukan RAB Masih Tetap Memakai Pedoman BOW Berarti Buku Itu Ditulis Tahun 1985 Katanya Masih Menggunakan BOW 1921 Artinya Apa Artinya Pada Tahun 1985 Dan Beberapa Tahun Setelah Itu Masih Menggunakan BOW Kemudian Pada Saat Itu 1985 Ya Para Sarjana Sudah Mulai Mengatakan Bahwa BOW Sudah Tidak Sesuai Zaman Lagi Dia Disini Mengatakan Tidak Sedikit Orang-orang Atau Sarjana Sarjana Kini Berpendapat Bahwa Perduaman Yang Kini Kita Pakai Itu Tidak Cocok Lagi Dewasa Ini Yang Dimasuk Dewasa Ini Tahun 1985 Nah Ini Pada Butir Ketiga Di Dalam Buku Itu Juga Mengatakan Bahwa Ada Staf Economic Analisis Konsultan Asing Inggris Yang Beroperasi Di Palembang Mengatakan Pedoman Yang Kita Pakai Di Indonesia Agak Agak Ini Agak Menyimpang Terutama Manpower Jadi Katanya Manpower Menyimpang Menyimpang Jendung Lebih besar Dibandingkan S&E Nanti Kita akan Lihat Apakah Benar Nggak Manpower Menyimpang Yang Manpower Mereka Sebut dengan Workers L.E.B. Tush Kalau Di S&E Nanti S&E Banyak Sekali S&E Mudah Sekali Didapat Sera Cari Di Google Ini Banyak Sekali Dari S&E 2002 S&E 2002 Itu Ada Singkatannya ABK Anggaran Biaya Biaya Konstruksi Kemudian S&E 2008 Nanti Saya akan Tampilkan Beberapa Perbedaan BOW Dengan S&E 2002 Kemudian S&E 2016 Di Samping Itu Juga Ada S&E 2011 Jadi S&E Banyak Banyak Sekali Kemudian BOW Ini Jadi Salah Satu Perbedaan BOW Tadi Saya Sudah Mengatakan BOW Peranca Dari Bambu Peranca Di Pekan Baru Itu Kebanyakan Peranca Dari Kayu Untuk Peranca Yang Konvensional Ada Di BOW Tapi Kalau Kita Sudah Modern Seperti Yang Foto Di Atas Ini Itu Dengan Skaffolding Skaffolding Kita Cari Di BOW Tidak Dapat Jadi Salah Satu Kenapa BOW Sudah Ditinggalin Itu Adalah Teknologi Jadi Dia Masih Menggunakan Teknologi Yang Lama-lama Sedangkan Teknologi Baru Di BOW Tidak Ada Itu Sebabnya Muncul S&E S&E Yang Baru Ini Kemudian Sesuai Dengan Yang Ingin Kita Pelajari Hari Ini Yaitu Analisa Harga Satuan Jadi Kita Mulai Dari Analisa Nanti Juga Ada Tugas Tugas Diberikan Stand PPR Mungkin Lewat Video Yang Kemarin Yang Kita Share Lewat Classroom Classroom Ibu Yuli Classroom Ini dia Jadi Analisa Ini tabelnya Kira-kira Seperti ini Tabel Analisa Disini ada Kode Analisa Kalau di BW Ada Ada Kodenya G Sekian A Sekian S&E S&E Ada Kode-kodenya Nanti Disini Ada Kode-kode 6.1 6.2 6.3 Dan Lain-lainnya Jadi Kita Ingin Membuat Suatu Analisa Harga Satuan Pertama Memasukkan Kode Jadi Tabelnya Seperti Ini Tabelnya Tidak Perlu Dibuat Itu Sudah Ada Kita Bisa Ambil Di Google Nantinya Jadi Ini Contoh Contoh Untuk Pekerjaan Placeran 1 meter Persegi Kita Harus Menganalisa Menghitung Berapa Besarnya Biaya Placeran 1 meter Persegi Di Kolom Pertama Itu Ada Nomor Nomor ABC 123 Ada Nomornya Kemudian Kolom Kedua Ini Item Pekerjaan Komponen Item Pekerjaan Dibagi Jadi Tiga Di Sini Item Pertama Item Pekerjaan Tenaga Kerja Bahan Peralatan Yang C Di Tenaga Itu Dibagi Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor Tukang Itu Banyak Di sini Kalau Dia Pekerjaan Pelesoran Dia Tukang Batu Kalau Dia Pekerjaan Cat Tukang Cat Ada Tukang Besi Tukang Kayu Dan Lain-lain Kepala Tukang Juga Demikian Sesuai Item Pekerjaannya Kalau Mandor Keseluruhan Mandor Bisa Membawai Item Pekerjaan Yang Berbeda-beda Kalau Kepala Tukang Cuma Kepala Tukang Misalkan Kepala Tukang Pesup Pesup Pekerjaan Misalkan Kepala Tukang Batu Dia Membawai Pekerjaan Pelisaran Pasangan Batak Pasangan Batu Kali Dan Lain-lain Contohnya Kemudian Bahan Ini ada bahannya Semen Pasir Besi Dan lain-lain Peralatan Eskapator Dan lain-lain Banyak sekali peralatan Yang dipakai Untuk pembangunan Yang ketiga Itu menandakan Satuan Satuan Upah Tenaga Peralatan Yang keempat Yang ketiga Satuannya Apa Kalau Satuan Untuk Pekerja Yang tenaga Di SNI Itu Kodenya Adalah OH Orang Perhari Nanti Kita Akan Melihat OH Seperti Apa Kemudian Bahan Semen Satuannya Sat Kilo Di BW Menggunakan Satu Satu 50 Kilo Di SNI Sudah tidak Menggunakan Satuannya Mereka Menggunakan Kilogram Pasir Di BW Masih Menggunakan Meter Kubik Di SNI Sudah Menggunakan Kilogram Dan Peralatan Termasuk Teknologi Yang baru Itu Untuk Item Pekerjaan Pekerjaan Tertentu Yang ada Kemudian Yang keempat Kolom keempat Itu Index Koefisien Di sini Nanti Kita akan Lihat Ada 0,75 0,0 0,25 0,025 Ini ada Indexnya Atau Koefisien Nanti kita Lihat Apa itu Index itu Begitu juga Untuk semen Indexnya Bisa 7 Satu Kalau BOW Kalau SNI 340 Indexnya 340 Kilogram Pasir Katakanlah 0,67 Meter Kubik Atau 0,3 Kubik Di SNI Sudah Menggunakan Seribu Sekian Kilogram Kemudian Yang ke Kelima Itu Kolom kelima Menandakan Harga Satuannya Nanti Harga Pekerja Perhari Berapa Di sini Di sini Misalkan Di Pekan baru Pekerja Itu 100.000 Perhari Isi Di sini 100.000 Tukang Itu 150.000 Kepala Tukang Berapa Semen Satu Satu Berapa 65.000 Per kilonya Berapa Dibagi 50 kilo Kalau Harga Per kilogram Pasir Satu Kubik Berapa Per Kilogram Berapa Dibagi Nanti Volume Padat Pasir Nanti Ada Di S&E Di S&E Ada Faktor Nanti Kemudian Di Jumlah Pada Kolom Ke Enam Ini Jumlah Setelah Ini Dijumlah Di Item D Sini Ini Ada Jumlah Harga Pertama Kita Jumlah Peralatan Tenaga Bahan Kita Jumlah Sesuai Dengan S&E Baru Ini Ada Overhead Profit Ini Dimasukkan Di sini Ini Bisa Tergantung Ini Dikatakan Mergen Untuk Mengatasi Ada Yang Tidak Terduga Mergen Ini Tergantung Masing-masing Perusahaan Beraninya Berapa 10% Ada Perusahaan Yang Tidak Berani Oh Ini Mergennya Besar Nanti Tidak Ada Untung Dia Mergennya Bisa 15% Tetapi Besarnya Mergen itu Itulah Keahlian Daripada Estimator Mergen Kelewat Tinggi Memang Dia Untung Tapi Pertanyaannya Apakah Bisa Mendapatkan Projeknya Tentu Dia akan Kalah Bersaing Dengan Mergennya Lebih Kecil Jadi Mergen Ini Masih Relatif Setelah Dijumlahkan Semua Yang Di Item F Ini D Dengan E Inilah Harga Satuan Per Meter Persegi Pekerjaan Apa Permeter Kubik Dan lain Kita akan Lihat Contohnya Ini Ada Contoh Di Atas Ini Harga Satuan Pekerjaan Dengan S&E 2016 Saya Coba Menampilkan Excel Coba Saya Tampilkan Ini Excel Nanti Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Ambil Di Google Dia sudah Tersedia Seperti Ini Dan Formula Sudah Ada Rumus Sudah Ada Misalkan Sekarang Kita ingin Menghitung Harga Satuan 1 meter Kubik Di sini Ada Kodenya Ini S&E 2016 S&E Harga Satuan Pekerjaan Di sini S&E HSP Pekerjaan Tanah 2016 Nanti Tergantung Jenis Pekerjaannya Ada Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pasangan Pekerjaan Beton Saya Ambil Salah Satu Aja Pekerjaan Tanah Yang 2016 Yang Tadi Saya Sampaikan Seperti Ini Kode Nomor A Tenaga Kerja Ini Urayanya Item Pekerjaan Yang Ada Ini Kode Kode Pekerja Nanti Di Harga Satuan Ada L01 Pekerja Misalkan Maka Itu Diisilah L01 Di Sini Dan Kalau Ada Pekerjaan Beton Dan Dengan Menggunakan Pekerjaan Sama Bisa Diberi Kode L01 Misalkan Mandor L04 Untuk Pekerjaan Pemesian Backesting Ini Pekerjaan Tanah Untuk Pekerjaan Lain Yang Ada Mandor Kodenya Tetap Sama L04 Kemudian Disini Ada Ini Yang Saya Jelaskan Orang Perhari Orang Perhari Itu Apa Kita Lihat Dulu Pekerjaan Untuk Pekerja Menggali 1 Meter Kubik Tanah Dibutuhkan 0,75 Orang Hari Ini Jangan Salah Paham Menggunakan 0,75 Orang Orang Paling sedikit Satu orang Bukan 0,75 Ini artinya Ini menggunakan Tenaga 0,75 Orang Bisa Menjelaskan Satu Meter Kubik Misalkan Kalau Saya Kalikan Sepuluh Untuk Dengan Kata Lain Lebih Tepatnya Untuk Sepuluh Tadi Satu Meter Kubik Untuk Sepuluh Meter Kubik Galian Tanah Dalam Waktu Sehari Membutuhkan Tenaga Kerja Tujuh Setengah Orang Maka Untuk Satu Meter Kubik Galian Tanah Sedalam Satu Meter Membutuhkan Indeks Ini Indeks Atau Koefisien 0,75 Begitu Juga Dengan Mandor Jadi Kalau Mandor Itu Hanya Membutuhkan 0,025 Artinya Untuk Satu Orang Mandor Bisa Sampai Puluhan Atau Ratusan Kubik Ini 0,025 Kalau Ingin Menghitung Seperti 0,025 Itu Berapa Itulah Volume Galian Yang Bisa Dihendal Satu Orang Mandor Kemudian Harga Satuan Tadi Diisi Ini Contohnya Sudah Ada Formula Sudah Ada Kita Coba Kita Isi Misalkan Tadi Dikatakan Hasil Surveinya Berapa Nanti Coba Disurvei Harga Satuan Pekerja Di Pekan Baru Rata-ratanya Berapa Itu Di Basic Price Juga Ada Hasil Survei Juga Boleh Misalkan 100.000 Kita Isi 100.000 1.000 Jadi Karena Kovisi 0,75 Disini 75.000 Jadi Membutuhkan Pekerja Upah Pekerja 75.000 Untuk Per Kubik Per 1 Meter Kubik Tanah Yang Galinya Sedalam 1 Meter Kenapa Dipatasi Disini 1 Meter Karena Nanti Untuk Lebih Dari 1 Meter 1,5 Meter 2 Meter Itu Koefisiennya Berbeda Karena Lebih Sulit Menggali Lebih Dalam Dia Lebih Sulit Koefisien Ini Akan Berbeda Jadi Koefisiennya Dipatasi Dengan Kedalaman 1 Meter Kemudian Kita Coba Lagi Mandor Berapa Upah Mandor Saya Katakan 175.000 Kita Isi Per Hari Serta Lagi Isi Untuk 1 Meter Kubik Tanah Upah Yang Kita Berikan Kepada Mandor Cuma 4.375 Karena Mandor Itu Bisa Mengawasi Sampai Tadi Yang Saya Katakan Puluhan Meter Kubik Tanah Jadi Kalau Untuk Pekerja Hanya Satu Meter Kubik Ini Hanya Jadi Total Setelah Itu Kita Jumlah Besarnya Adalah 79.375 Rupiah Bahan Karena Tidak Ada Bahan Kita Kosongkan Aja Peralatan Sekali Saya Sampaikan Untuk S&E Yang Peralatan Termasuk BOW Tidak Tidak Ditampilkan Peralatan Untuk Pekerjaan Sederhana Kebanyakan Tidak Ditampilkan Ini Tidak Ditampilkan Kalau Hanya Untuk Galian Dia Gunakan Cangkul Untuk Masang Batu Batu Hanya Sendok Semen Yang Ditampilkan Kecuali Alat-alat Yang Vibrator Untuk Beton Kemudian Escafator Untuk Kalian Itu Ditampilkan Jadi Untuk Sederhana Pada Umumnya Tidak Perlu Diisi Sehingga ABC Jumlahnya Adalah 79.000 375 Rupiah Overhead Juga Demikian Disini Overhead Profit Disini Sudah Ditambah Profit Ditambah Untung Keuntungan Jadi Kalau Tadi 10% Dia Mengambil Keuntungan 5% Dibuat Sini 15% Ini Profit Ada Ini Juga Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Tergantung Masing-masing Perusahaan Apakah 15% Ini Kebesaran Ya Bukan Hanya Tergantung Masing-masing Perusahaan Juga Tergantung Item Pekerjaan Apakah Pekerjaan Gali Yang Perlu Overhead Begitu Besar Apakah Pekerjaan Lain Misalkan Apa Pekerjaan Pemisian Pekerjaan Backishing Yang Banyak Terbuang Dan Lain-lainnya Ya Mungkin Ada Sisa-sisa Yang Banyak Terbuang Mungkin Overhead Bisa Lebih Besar Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Overhead Ini Tergantung Item Pekerjaan Dan Perusahaan Masing-masing Disini Yang Tadi Contohnya 10% Disini Ambil 15% Jadi Ketemulah 11.906 0,25 Rupiah Jadi Jumlahnya 91 281 25 Rupiah Dapat Disimpulkan Bahwa Untuk Pekerjaan Galian Tanah 1 meter Kubik Tanah Ini Tanah Biasa Ada Tanah Cadas Tanah Lumpur Tanah Luna Ada Kedalaman 1 meter Ya Tadi Saya katakan Ada yang Kedalam 1,5 Meter 2 Meter Membutuhkan Biaya Harga Satuan 91 281 0,25 Rupiah Ini contoh Silahkan Mas 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 Diambil Di SNI Sudah Bisa Dicoba Ini Kita Lihat Disini Ada 2 Meter Koefisien Berbeda 0,75 Ini Sudah 0,9 Karena Semakin Dalam Semakin Sulit Untuk Dikali Maka Koefisien Semakin Besar Ini Tinggal Isi Aja Mandor 0,025 Semula Yang 1 meter Disini Pun Sudah Menjadi 0,45 Kemudian Disini Kita Lihat Lagi Yang 3 Meter Ini Semakin Besar Koefisien Yang Tadi 2 Meter 0,9 Disini Sudah 1,05 Ya Begitu Juga Mandor Menjadi 0,067 Ini Tanah Keras Ya Saya Memperlihatkan Ada Galian Tanah Keras Koefisien Yang Berbeda Kemudian Tanah Cadas 1 Meter Ini Banyak Sekali Semua Galian Tanah Ya Banyak Sekali Ini Berapa Halaman Banyak Sekali Jadi Tergantung Tanah Tanah Apa Nanti Untuk Esimasi Biaya Diasumsikan Aja Diasumsikan Untuk Tugas Besarnya Ini Di Tanah Lumpur Di Tanah Cadas Yang Diasumsikan Aja Ya Ya Kira-kira Seperti Ini Saya Kembali Ke PowerPoint Tadi Ya Tadi Sampai Sini Ya Selainnya Saya Besarkan Dulu Ya Nah Tadi Contoh Tadi Saya Ingin Mempertegas Lagi Koefisien Di Sini Koefisien Saya Pertegas Untuk Pekerjaan Pelesaran Ya Kita Lihat Dululah Fotonya Ini Ini Pelesaran Ilustrasinya Seperti Ini Ya Kemudian Kita Kesini Ya Koefisien Katakan Pekerja Tadi 0,3 Ya Orang Hari O Dan H Disini Orang Hari 0,3 Artinya Apa Kalau Kita Ingin Tahu Satu Orang Pekerja Dengan Koefisien 0,3 Si Pekerja Itu Bisa Menelesaikan Berapa Meter Persegi Pelesaran Karena Pekerja Pelesaran Perhari Kita Tinggal Bagian Satu Dibagi 0,3 Ya Jadi Artinya Kalau Kita Hitung Disini Satu Bagi 0,3 Artinya 3,333 Meter Persegi Perhari Kemudian Tukang Batu Koefisien 0,15 Kalau Dalam Satu Hari Tukang Batu Bisa Pelesar Berapa Meter Persegi Adalah 1 Per 0,15 Ketemu 6,667 Meter Persegi Perhari Jadi Satu Orang Tukang Batu Pelesar Bisa 6,67 Perhari Kalau ditanya Dari Mana Ini Dari Praktik Praktik Di Lapangan Dari Penelitian Yang Dihimpun Oleh SNI Kemudian Saya Teruskan Untuk Mandor Tadi Yang Saya Katakan Bisa Puluhan Meter Persegi Mandor Koefisiennya Kecil Disini 0,015 Pertanyaannya Berapa Meter Persegi Yang Bisa Diawasi Oleh Si Sang Mandor Adalah Separ 0,015 Yaitu 66,67 Meter Persegi Perhari Jadi Sampai Puluhan Meter Persegi Perhari Harga Satuan Ini Tidak Tetap Di Kuliah Pertama Saya Mengatakan Tergantung Keahlian Kalau Tukang Lebih Ahli Dia Tidak Mau Digaji 150 Dia Minta 160 Atau Berapa Mandor Juga Demikian Jadi Setiap Daerah Ini Tidak Fake Terantung Hasil Survei Harganya Bisa Beda-beda Disini Ada Contoh Contoh Untuk Bahan Karena Pleseran Tadi Kalau Galian Tana Tidak Ada Bahannya Pleserannya Ada Dia Menggunakan 15,50 Sudah Dalam Betul Kilogram Kalau Di BW Masih Dalam Betul Sat Katakanlah Satu kilo Untuk 1.300 Mungkin Satu Sat Bisa Mencapai 67.000 Maka Untuk Satu Meter Persegi Pleseran Dibutuhkan Dibutuhkan Semen Sebesar 20.155.2 Kemudian Pasir Pasang Disini 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 Masih Sni Masih Ada Menggunakan Kubik 0.016 Untuk Pleseran Di Pekerjaan Beton Dia sudah Gunakan Kilogram Disini Menggunakan Kubik 0.016 Kubik Kalau Satu Kubiknya Misalkan 120.000 Maka Pasir Pasang Yang dibutuhkan Adalah 1920 Jadi Dijumlah Tadi Yang Upah Dijumlah 57.600 Rupiah Yang Bahan Kita jumlah Juga 22.075 Rupiah Peralatan Tidak ada Karena Simpel Peralatan Kayu Tidak Menggunakan Peralatan Yang Berat Yang Teknologi Yang Tinggi Maka Tidak Perlu Dihitung Maka Kalau Mau Dihitung Mungkin Catatan Kalau Mau Dihitung Boleh Mungkin Akan Kalah Saing Sama Yang Lain Setelah Dijumlah ABC A Ada Angkanya 57.000 Sekian B 22.000 Sekian C 0 Rupiah Jumlahnya 79.000 675 Tambah Tadi Overhead Profit 15% Jadi 11.000 951.28 Jadi Total Untuk Pekerjaan 1 meter Persegi Peleseran Dengan Perbandingan Hati-hati Di sini Ada Perbandingan Ya Ada Perbandingan 1 Banding 1 Ya Ini Semen Peleseran SP Pasir Peleseran 1 Banding 1 Tebal 15 Milli 1.5 Jadi Nanti Tergantung Campurannya Berapa Ketebalannya Berapa Kalau Untuk Analisa Yang Tadi Yang Kode Analisa Di sini A4.4.2.1 1 meter Persegi Peleseran 1 Pasir 1 Semen 1 Pasir Tebal 15 mili Membutuhkan Biaya Rp91.626.48 Ini Yang Kita Isi Di RAB Sebagai Harga Satuan Mungkin Kuliah Berikutnya Kita Menyusun RAB Ini Di Isi Di RAB Ini Yang Tadi Saya Mengatakan Tentu Ada Contohnya Menggunakan Peralasan Itu Untuk Kalian Dengan Menggunakan Alat Berat Seperti Ini Eskavator Seperti Ini Ini Ada Analisa SNI Yang Menggunakan Peralatan Jadi Peralatannya Langsung Kita Ke Peralatan Eskavator Dia Menggunakan Jam Jadi Satuannya Dalam Jam Koefisian 0,0058 Bulldozer Jamnya Adalah 0,014502 Jam Artinya Apa Artinya Dalam Satu Jam Eskavator Ini Bisa Menghasilkan Pekerjaan Berapa Meter Kubik Galian Tentu Satu Dibagi 0,0058 Ini Kita Lihat Di Sini Satu Bagi 0,0058 Sama Dengan 172 Poin 413 Meter Kubik Per Jam Jadi Menurut Analisa S&E Ini Alat Ini Bisa Productivitasnya 172 Poin 413 Meter Kubik Per Jam Bulldozer Bulldozer Untuk Mendorong Ini Mungkin Sudah Dipelajari Di Mata Kuliah Alat Alat Mekanis Dengan Koefisien 0,014502 Satu Dibagi Dengan Koefisien Ini Menghasilkan 68 Poin 956 Meter Kubik Per Jam Jadi Bulldozer Bisa Mendorong Tanah Untuk Kebutuhan Galian Tanah Mungkin Setelah Digali Didorong Kemana Diratakan Sebesar 68,956 Meter Kubik Per Jam Nah Tadi Di Awal Kuliah Saya Sudah Mengatakan Kita Akan Coba Di Akhir Kuliah Ini Membandingkan BOW 1921 Dengan SNI 2002 Nanti Dengan SNI 2016 Untuk Pertama Saya Bandingkan Pekerjaan Galian Tanah Saya Ada Beberapa Item Pekerjaan Yang Saya Bandingkan Untuk Kedalaman 1 Meter Bunyi Di BOW Digali Diratakan Ditimbun Di tempat Yang Tidak Begitu Jauh Yang Kurang Dari 3 Meter Di SNI Tidak Ada Comment Di BOW Ada Comment Kalau Di BOW Kita Menggunakan Kode Analisa A1 Galian Tanah Biasa Pekerjanya 0,75 Pekerja Biasa Manor 0,025 Di SNI Untuk 1 Meter Kubik Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter Di sini Ada Di Batas Ini Sedalam 1 Meter Jadi Di BOW Kedalaman Kecil Dari 1 Meter Atau Sama Dengan 1 Meter Jadi Saya Menganggap Ini Lebih Kurang Setara Lebih Kurang Setara Saya Bandingkan Di SNI Menggunakan Koemisi 0,4 BOW 0,75 Berarti Di sini Mungkin yang Dikatakan Bahwa Untuk Manpower Di BOW Sudah Mulai Ditinggalkan Karena Agak Besar 0,75 Bukan Agak Lagi Sudah Hampir Kali 2 Di SNI Cuma 0,4 Mandor Tetapi Di Mandor Ini Beda Mandor 0,025 Di SNI 0,04 Lebih Besar Cuma Pengaruh Mandor Terhadap Jumlah Harga Satu Amper Kubik Sangat Kecil Kenapa Kecil Karena Koefisiennya Kecil 0,04 Begitu Juga Untuk Tanah Cadas Yang Atau Tanah Padas Di sini Dikatakan Di BOW Membutuhkan Pekerja Dua Pekerja Sedangkan Di SNI Di Kode 6.5 Itu Cuma 1,25 Sekali lagi Mandornya Masih Lebih Besar Di SNI Nah Inilah Nampak Perbedaan Nanti Kita Juga Memberi Tugas Kepada Mahasiswa Cuma Dicari Untuk Item Item Pekerjaan Itu Perbedanya Apa BOW Dengan SNI SNI Tahun Berapa Kita Lihat Lagi Di Tetap Di Galian Tanah Tadi Kalau Saya Bandingkan SDI 2002 Sekarang 2016 2016 Tidak Jauh Dengan 2002 Di Antara Ini Masih Ada SDI 2011 2008 Masih Ada Saya Langsung Lihat 2016 Kalau Ada Yang Lebih Baru Coba Cari Mungkin Ini Kalau Setelah Saya Cari Kayaknya 2016 Yang Paling Akhir Nanti Kalau Seandainya Ada Coba Dicari Yang Terbaru Pekerjaan 0, Ini Koesian 0,75 Kita Lihat Yang 2002 Tadi Pekerjaan 0,4 Malah SNI 2016 Pekerjanya Kembali Ke BOW Jadi Jadi Mungkin Tadi Yang Dikatakan Di Bukunya Muko Muko Tadi Dia Membandingkan SDI 2002 Kalau Saya Membandingkan SDI 2016 Ini Mana Malah Kembali Ke BOW Sama Nanti Bisa Dicek Oleh Mahasiswa Di SDI 2016 Khusus Untuk Kalian Tanah Ini Kembali Ke BOW Ini BOW 0,025 Ini Sama 0,025 Tenaga Kerja Yang Dua Di SDI 2016 1,5 Kita Lihat SDI 2002 1,25 Jadi SDI 2016 Naik Lagi Sedikit Walaupun Tidak Sebesar 2 Kemudian Untuk Mandor Di BOW 0,066 Di SDI 2016 0,0 0,06 Kita Lihat Di SDI 2002 0,125 Jadi Khusus Untuk Kalian Tanah Saya Bisa Tarik Kesimpulan Hanya Khusus Kalian Tanah Yang Ini Yang Saya Tampilkan Malah SDI 2016 Mendekati BOW SDI 2002 Malah Lebih Boros Tetapi Tidak SDI SDI Kita Lihat Item Pekerjaan Lain Nah Ini Sebelum Kita Melihat Item Pekerjaan Lain Tadi Saya Mengatakan Bahwa Galian Tanah Tidak Satu Ini Banyak Di BOW Sampai Sampai 10 Jenis Ya Kode Dari Kode A1 Sampai A10 A1 Di Tanah Biasa Ini Tanah Tanah Biasa A2 Tanah Keras A3 Di Tanah Yang Banyak Batu A4 A4 Di Tanah BC A5 Di Tanah Cadas Sampai A6 Nanti Bisa Dibaca Sampai A10 Jadi Tergantung Nanti Kalau Tugas Mahasiswa Tanahnya Tanah Apa Diambil Aja Sesuai Dengan Kode S&I Yang Ada Bisa Di Tanah BC Menggunakan Kode A4 Untuk S&I 2002 Di Sini Ada Dari 611 Sampai 666 Sampai 666 Galian Tanah Biasa Galian Tanah Biasa Kedalamannya Berbeda 1 Meter 2 Meter 3 Meter Kemudian Galian Tanah Keras 1 Meter Kemudian Cadah 1 Meter Ada Disini Juga Ada 1 Meter 2 Meter 3 Meter Kemudian Galian Lumpur Saya Hanya Tampilkan Sampai Ke 66 Ini Masih Ada Ini Masih Ada Lagi Bisa Dilihat Di S&I 2002 Dan S&I 2016 Nah Ini S&I 2016 Nah Ini Tadi Sudah Kita Sampaikan Di Aplikasinya Di Excel Yang 90 Ribuan Ini Sudah Ya Ini Hanya Gambar Galian Tanah Beda Manual Manual Gambar Yang Bawah Ini Ini Menggunakan Cangkul Peralatannya Tidak Perlu Di Isi Sedangkan Ini Menggunakan Peralatan Ini Kalau Sempat Peralatannya Tidak Dihitung Tekor Ini Terus Nah Saya Juga Coba Tampilkan Bu Yuli Waktu Masih Berapa Lama Bu Yuli 10 Menit Lagi Ya Insya Allah Bisa Tepat Saya Ambil Contoh Lagi Yang Pekerjaan Beton Ya Pekerjaan Beton Mungkin Saya Tidak Uraikan Begitu Detail Lagi Karena Cara Pengurainya Hampir Sama Ya Kita Hanya Melihat Koefisien Koefisien Mungkin Pertama Perbedaan Teknologi Kalau Di Bawah Menggunakan Pengecoran Manual Di Sni Sudah Sudah Mulai Menggunakan Ready Make Seperti Gambar Ini Kita Coba Yang Ini Campuran 123 Di Beton Menggunakan 0,8 Meter Kubik Kerikil Di Sni 2002 0,78 Ini Lebih Kecil Volumenya 0,78 Meter Kubik Tulisannya Koral Jadi Kerikil Sama Koral Beton Kemudian Pasir Di Bawah 0,54 Di Sni 2002 0,52 Kemudian Di Semen 6,8 Saat Di Sni Sudah Menggunakan 232 Kilogram Yang Beton Tadi Saya Katakan Sudah Menggunakan Kilogram Untuk Sni 2002 Kemudian Ini Yang Saya Ambil Dari Sni 2016 Kita Disini Semennya 326 Kemudian Pasir Beton Pasir Beton Adalah 760 Kilogram Kilogram Kerikil 1029 Kilogram Kalau kita ingin menjadikan per kubiknya Di Sni Ada catatan Nanti bisa dilihat di analisa Sni Ini ada catatan Bobot isi pasir 1400 Kilogram Per kubik Sedangkan bobot isi kerikil 1350 Kilogram Per kubik Nah Kalau kita ingin membandingkan Menjadi Meter kubik 760 Kilogram Itu berapa Meter kubik Kita bagi dengan Bobot tadi Yang 1400 Untuk pasir Maka pasir Di Sni 2016 Co-efficientnya 760 Kita bagi 1400 Didapatlah disini 0,5428 Meter kubik Ya 0 Saya ulangi 0,5428 Di BW Ini 0,54 Kita bandingkan Jadi Hampir sama Ya 0,5428 Dengan 0,54 Kemudian Yang Kerikil Kita bagi juga Dengan bobot isi Kerikil 1350 Kita bagi Dengan Co-efficient 1029 Kita bagi 1350 0,76 22 Meter kubik Kalau di BW 0,82 Sedangkan di Sni 2002 0,78 Jadi Yang 2016 Lebih dekat Ke Untuk Coral Lebih dekat Ke Sni 2002 Mungkin Bahasanya Berubah-ubah Ini Coral Di Sni 2016 Kembali lagi Kerikil Sini Ya Waktu Tadi Tidak sampai 10 menit Lagi Untuk Upah Tadi Perkirian beton Untuk Bahan Ini untuk Upah Di BW Bisa Dilihat Pada G41 Sedangkan Di Sni Di Pasal 65 Jadi Kode Analisa Ini Sekali lagi Saya tekankan Ini Harus Selalu Dicantumkan Jadi Supaya Ilmiah Kalau Ilmiah Itu Kita Tampilkan Kodenya Kode Mana Yang Diambil Nah Disini Saya Akan Titik Berakan Disini Bahwa Di BW Menggunakan Campuran 123 Ini Sni 2002 Masih Ada Campuran 123 Tetapi Di Sni 2016 Sudah Tidak Ada Untuk Beton Ya Walaupun Ini Cerita Upah Saya Karena Pembahasan Koefisien Yang Bersama Saya Mau Titip Beratkan Kepada Mutu Beton Jadi Di Sni 2016 Sudah Menggunakan FC Ya Disini FC 14,5 MPA Disamping Menggunakan FC Kelebihan Sni 2016 Sudah Sangat Keliti Sampai Sampai Menentukan Selam Selamnya 120 Plus Minus 20 Mili Ya Kenapa Dia Contohkan Selam Karena Selam Mempengaruhi Harga Harga Betonnya Selam Semakin Tinggi Dengan Mutu Beton Yang Sama Harganya Semakin Tinggi Pula Jadi Karena Berbeda Jadi Sni 2016 Kelebihannya Sudah Sesuai Dengan Peraturan Beton Terbaru Dan Menggunakan Selam Ini Sangat Bagus Sekali Karena Perbedaan Selam Juga Cukup Lumayan Harganya Cukup Besar Untuk Ini Kira-kira Setara Tadi Saya Ambil 14,5 MPA Setara Dengan K 175 Campuran 123 Walaupun Tidak Persis Kalau Untuk Anggaran Biaya Kita Bisa Anggap Setara Kemudian Ini Ada Contoh Lain Juga Yang Yang Tadi Yang Menurut Sini 2016 Untuk Pekerjaan Beton Sama Dengan Pekerjaan Tanah Kalau Diisi Semua Itu Sudah Sudah Kita Kita Bisa Menghimpun Mendapatkan Harga Total Harga Total Perkubiknya Berapa Untuk Peralatan Disini Harga Beton Karena Harga Beton Sudah Diuraikan Seperti Konvensional Ini Diuraikan Semennya Berapa Kerikil Berapa Fasil Berapa Maka Peralatannya Tidak Disi Padahal Untuk Jaman Sekarang Teknologinya Sudah Menggunakan Ready Make Harusnya Sudah Ada SNI Yang Langsung Koefisiennya Beton Yang Siap Kita Beli Atau Dengan Ready Make Ini Perbedaan Di Foto Ready Make Ini Cor Beton Kemudian Yang ini Saya Tidak Kelampau Panjang Lebar Lagi Menguraikan Mengingat Waktu Di Pasangan Bata Ini Pasangan Bata Di BOW Menggunakan 1 meter Kubik Sedangkan Di SNI Sampai 2016 Kita Jumpai 1 meter Persegi Kira-kira Kenapa Ya Kalau Saya Interpretasikan Bahwa Zaman Dulu Kebanyakan Dari Pasangan Bata Yang Tebal-tebal Ya Tebal-tebal Ini Zaman Sekarang Udah Tidak 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 Dipakai Lagi Maka Ini Dalam Menghitung Meter Persegi Tentu Sangat Sulit Dibawa Ke Perhitungan Meter Persegi Jadi Wajar Wajarlah Kalau BOW Menggunakan Meter Kubik Kalau Sekarang Yang Seperti Ini Ini Sudah Tidak Ada Bata Yang Tebal Paling Tebal Satu Batu Maka Disini Ada Pasangan Satu Batu Satu Meter Persegi Jadi Kira-kira Seperti Itu Masalah Kenapa Yang Dulu Meter Kubik Sekarang Meter Persegi Kemudian Dari Jumlah Batu Batu Bata Juga Demikian Dulu Satu Meter Kubik Itu Lima Ratus Buah Berarti Satu Meter Persegi Kalau Dibagi Sepuluh Lebih Kurang Sepuluh Sentian Lebih Kurang Lima Puluh Buah Batu Bata Per Meter Persegi Di Sni Sekarang Sudah Menggunakan 140 Buah Batu Kenapa Karena pada Jaman Belanda Batu Batu Bata Besar Ukuran Besar Sehingga Satu Meter Persegi Hanya Dibutuhkan 50 Buah Yang Sekarang Sampai 100 Lebih 100 Lebih Untuk Satu Batu Kalau Dibandingkan Cera Langsung Untuk Setengah Batu Kita Biasa Masang Setengah Batu 70 Buah Jadi 50 Buah Sudah Menjadi 70 Buah Perbandingnya Kira-kira Demikian Terus Ini Untuk Pekerjaan Pasang Dinding Ini Sama Dengan Tadi Kalau Direkap Seperti Ini Ini Nampak Di Gambar Di Atas Batu Batal Jaman Belanda Besar Ini Batu Batal Jaman Sekarang Ini Saya Ambil Dari Batu Batal Kulim Di Pekan Baru Foto Ini Ya Mungkin Itu Yang Saya Dapat Sampaikan Pada Session Pertama Nanti Kita Akan Ketebu Pada Session Berikutnya Mungkin Saya Kembalikan Dulu Ke Bu Yuli Sebelum Masuk Session Tanya Jawab Bu Yuli Silahkan Baik Sampai Sampai